Tahap bersulit dalam kebangkitan spiritual Dimana segala sesuatunya kacau Dan kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita ini Seperti kehilangan, terputusnya hubungan dengan keluarga Kecemasan, depresi, dan dorongan hati yang tidak dapat dijelaskan Kabut pikiran yang tak tentu arahnya Semua itu menjadi dilema bagi diri kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sang sejati Bagi sebagian orang Hal ini mungkin saja akan menyebabkan ia depresi Sedangkan bagi yang lain mungkin juga akan mendapati dirinya Terus berjuang melawannya Dengan berperilaku obsesif atau kompulsif Namun ada juga yang terjebak dalam pola pikir negatif Keputus asaan Dan ada juga yang tersesat Pada saat mencoba mengakhiri apa yang disebut ego diri Sementara segelintir orang yang beruntung Akan terus mengembangkan spiritualitasnya Ego Seringkali dianggap sebagai musuh bagi pertumbuhan spiritual Hal ini dipandang sebagai bagian dari diri kita yang egois Sifat egois Yang menolak perubahan Yang diinvestasikan dalam identitas pribadi Dan perasaan diri kita Bagian dari diri kita lah yang merasakan kebutuhan Untuk menjadi benar Memegang kendali Dan merasa aman Semua kualitas ini diperlukan Agar kita dapat berfungsi baik di dunia Jika kita terlalu khawatir untuk menjadi benar Kita mungkin menjadi dogmatis Dan tidak fleksibel Sebuah kualitas ini Dapat menyebabkan penderitaan bagi diri sendiri Dan juga orang lain Ada pepatah yang mengatakan Semakin tinggi kamu mendaki Semakin keras bola kamu akan terjatuh Dan hal ini Seringkali benar Dalam hal kebangkitan spiritual Untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi Pertama Kita harus melepaskan ego kita Tentunya yang tidak sehat Tahapan tersulit dalam kebangkitan spiritual Dimana segala sesuatunya kacau Dan kita tidak tahu apa yang sedang terjadi Dalam hidup kita ini Bisa saja Terjadi kehilangan Terputusnya hubungan Kecemasan Depresi Dorongan hati yang tidak dapat dijelaskan Kabut pikiran Yang tak tentu arahnya Dan lain sebagainya Semua itu tentunya menjadi dilema bagi diri kita Namun Ini adalah saatnya Ketika kehidupan kita Tiba-tiba berubah total Dan segala sesuatu yang tidak sejalan Dengan kebaikan tertinggi kita disikirkan Meninggalkan kita dengan keraguan Dan keputus asaan Ketika kita mempertanyakan Keberadaan kita saat ini Ini adalah Masa kegelapan yang total Dan ketika kita merasa Seperti tersesat Di curang yang dalam Relung-relung jiwa Terus memaksa kita Untuk menghadapi bayangan Dari diri kita sendiri Yaitu aspek diri Yang selama ini kita represi Atau kita tolak Itu adalah hal Yang kita sembunyikan Karena mungkin terlalu Menyakitkan Untuk dihadapi Atau karena kita takut Dengan apa yang dipikirkan Orang lain Dan itu Tentunya adalah Bagian dari kita Yang selama ini Kita mencoba Untuk menyembunyikannya Menyembunyikannya Tetapi Untuk terus tumbuh Secara spiritual Kita harus terus Menghadapi bayangan diri kita Dan mengintegrasikannya Kedalam pesadaran kita Karena Hanya dengan begitulah Kita akan dapat Terus bergerak maju Dalam perjalanan spiritual ini Tanpa menghadapi kegelapan Kita tidak bisa Melihat terang Namun Jika kamu menginginkan Kajian yang lebih dalam Lebih tajam Dan berpotensi Mengubah paradigma Pada video ini Mungkin Saya dapat Menyebutkan Satu hal Yang harus direnungkan Bagi setiap orang Yang mencoba Memahami Daripada sisi gelap Spiritualitas Yaitu Kematian Ya Kamu harus menjelajahi Segala sesuatu Mulai dari sisi gelap Pencarian pencerahan Sampai kepada Apa yang dikatakan Oleh baginda Nabi besar yang mulia Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Anta mautu Kobla mautu Matikanlah dirimu Sebelum kamu mati Sangat penting Bagi kita Untuk memahami Dan merenungkan Konsep Kematian ini Kebanyakan orang Merasa Bahwa Spiritualitasnya Adalah tentang Hal yang sifatnya Positif saja Dan menghindari Hal yang sifatnya Negatif Ini adalah Kenyataan yang sulit Untuk diterima Tapi banyak orang Yang berusaha Mencapai pencerahan Melakukannya Karena mereka Hanya berusaha Menghindari Atau melarikan diri Daripada Kenyataan hidup Yang keras ini Mereka memperlakukan Spiritualitas Sebagai suatu Bentuk pelarian Namun Di sisi lainnya Pencerahan Adalah kebalikan Dari apa Yang diinginkan Oleh para pencari Realitas ini Pencerahan Justru Mengarah ke sana Bukan menjauhi Penderitaan Itu sendiri Bahkan Kata Nirwana Kata Nirwana Kata Nirwana sendiri Yang merupakan Sinonim Dari pencerahan Spiritual Dan ia Salah satu Kata Daripada Saat Sakerta Yang berarti Kepunahan Atau lenyapnya Kita Kita juga perlu Mengingat Bahwa Kadang-kadang Ada garis Yang sangat tipis Antara Pengalaman Spiritual Yang nyata Dan penyakit Mental Yang semakin Parah Dan terkadang Ketinggian Ketinggian Ruhani Yang sejati Dapat Juga Salah Didiagnosis Sebagai Menurunnya Kesehatan Mental Oleh Mata Yang tidak Terlatih Secara Ruhani Dalam Psikologi Barat Hal ini Dianggap Schizofrenia Psikotik Pikiran Bipolar Depresi Dan Kecemasan Yang akan Menjadi Terminologi Asih Bagi pelaku Spiritual Apa yang Mereka Pahami Hanyalah Sebagian Kecil Dari Spektrum Energi Kecemasan Pada Seorang Salik Akan Terasa Seperti Hati Kamu Yang Berusaha Untuk Menarik Perhatian Orang Lain Untuk Menyadari Pengaruh Internal Atau External Itu Adalah Pesan Dari Jiwa Kepada Pikiran Depresi Adalah Pesan Untuk Memberitahu Kita Ketika Energi Ini Terlalu Padat Karena Keterikatan Pada Masa Lalu Ataupun Pada Masa Depan Schizofrenia Adalah Ekspresi Yang Tidak Menyesal Dari Aspek Kepribadian Yang Tertekat Dan Ingatan Luhur Dalam Garis Keterunannya Bagi Budaya Asli Setiap Emosi Perasaan Dan Juga Sensasi Tentu Memiliki Maknanya Namun Dibutuhkan Kepraktisan Dan Kesadaran Spiritualitas Untuk Memahami Apa Makna Pengalaman Tersebut Dalam Tantaran Hidup Bagi Kita Bagaimana Kamu Mengidentifikasi Seseorang Yang Mengalami Krisis Kesehatan Mental Apakah Mereka Mengalami Gangguan Mental Dalam Realitas Sadarnya Atau Apakah Mereka Terbangun Dalam Realitas Multidimensi Yang Belum Mereka Pelajari Bagaimana Cara Menafikasinya Secara Efektif Hal Seperti Itu Pada Gilirannya Dapat Mengarahkan Seseorang Kepada Sisi Gelap Spiritualitas Yang Mana Ia Harus Keluar Dengan Angkut Pada Saat Yang Tepat Sebelum Hal Itu Menghabisi Dirinya Jadi Pertanyaan Tetapnya Apakah Kamu Benar-benar Menginginkan Pencerahan Tidak Ada Jawaban Yang Benar Atau Yang Salah Tetapi Ada Jawaban Yang Jujur Dan Juga Yang Tidak Jujur Sekianlah Semoga Bermanfaat Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak